Jajaran Polsek Limo Depok, Kamis siang 10 November, meringkus tersangka penimbun bahan bakar pesawat sebanyak 5.800 liter. Tersangka Bambang, 38 tahun, menyimpan BBM jenis Aftor di dalam 29 drum berisi 200 liter di rumahnya di Jalan Cemara, Limo Depok. Bahan bakar tersebut setelah dioplos menjadi minyak tanah, dijual kepada warga seharga 9.000 rupiah per liternya. Menurut istri tersangka Ening 36 tahun, selama ini dia tidak mengetahui perbuatan suaminya yang telah melanggar hukum dan amat berbahaya bagi keselamatan warga. Kanit Reskrim Polsek Limo, AKP Ahmad Jumarna mengatakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk bisa menangkap pemasok besarnya di daerah Pondok Cabe dekat landasan pesawat terbang. Bang, ini dapat di mana? Ya, ini masih kita lidik ya, karena tersangkanya juga sudah dibawa ke kantor kita. Kita melakukan penyelidikan dulu. Bang, penggunaan Aftor ini untuk apa sih bang? Ya, digunakan untuk masyarakat lah ini, kebanyakan untuk pengganti minyak tanah. Menurut Ahmad, oplosan Aftor sangat berbahaya, karena jika digunakan ke dalam kompor sebagai minyak tanah, bisa meledak. Perbedaan yang bisa dilihat dari kasat mata, yaitu minyak berbahan dasar Aftor memiliki api yang lebih biru, cepat menguap, dan bila tidak digunakan, lama-kelamaan akan habis dengan sendirinya. Tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 tentang penimbunan BBM dan Undang-Undang Konsumen dengan ancaman 11 Tahun Penjara dan denda Rp600 miliar. Dari Depok, Anggapah Levi, Poskota TV melaporkan.